hai oke balik lagi di channel ini kali ini seperti biasanya ya gua akan bahas eh customer lagi yang kemarin itu Black Shark Black Shrek atau Black Shark ya UI dan sekarang adalah oneplus UI atau bisa dibilang Oxygen OS miliknya oneplus Oke langsung saja kita masuk ke videonya dan disini kita bisa langsung saja lihat ya ini adalah upload phone-nya dari oneplus UI atau Oxygen OS ya dan ini ya kalau spesifikasinya ini abaikan saja karena ini sudah diedit oleh ya developernya jadi ya agak aneh gini ya Snapdragon 855 lah itu sebenarnya enggak kayak gitu tapi memang sudah diedit agar terlihat keren dan kita langsung saja ke kostumasi dari ROM ini ya ada pilihan ada juga preset temenya di sini kalau kalian bisa lihat kalian bisa memilih tem atau apa ya namanya begini tema tema sesuai dengan keinginan kalian ya di sini ada empat basic ya tadi ada DMC learn dan lain-lain pokoknya tinggal kalian pilih aja dan di sini juga bisa mengubah aksen warna ya aksen color ya di sini saya memilih ungu ya ya memang karena lagi pengen yang beda aja dan di sini juga ada ton yaitu warna gelap atau terangnya hitam atau putih ya bisa dibilang dan menurut saya berkostumasinya ini cukup standar aja enggak begitu banyak juga karena ini adalah rom portingan yang rom dari OS resmi ya Oxygen OS bukan seperti Nusantara atau Corvus dan lain-lain ya itu berbeda lagi kalau itu nanti mungkin akan saya bahas di next video ya dan ini juga ada pengaturan shape phone sama icon pack juga jadi bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian dan juga saya tidak lupa mengatakan kepada anda untuk subscribe channel ini untuk info update video berikutnya dari channel ini ya dan konten kontennya makmungkin kedepannya akan custom room dicamp lightroom dan lain-lain lah pokoknya mungkin akan jarang lagi ngemot PSP-PSP tapi silahkan disimakannya channel ini ditunggu aja videonya ya dan nah tadi bisa dilihat seri ya icon packnya di sini ada cukup banyak ada oneplus ada MC Leran dan juga ada khusus saya berpangnya memantap saya mulut saya dan ini bawaannya tanpa saya tambahkan aplikasi apapun ya di sini dan juga untuk menu displaynya atau tampilan ini seperti biasa aja seperti rom Oxygen OS pada bumi sebenarnya dan juga untuk tampilan dari Oxygen OS ini merusak sendiri agak sedikit terbeda dari AOSP atau Android base pada umumnya ya seperti ya Android base pokoknya agak sedikit beda lah menurut saya agak sedikit lebih beda aja dari yang lain menurut saya dan untuk rom ini sendiri fiturnya sendiri ada fitur khususnya yaitu Dolby Atmos ya dan ini bawaan tanpa saya tambahan aplikasi ya Dolby Atmos ini kalian penyuka audio pasti sudah kenal dengan Dolby dengan Dolby Atmos pastinya dan juga untuk fitur tambahan lainnya sebenarnya ada PUBG PUBG 90fps default tanpa dibapak pun ya dan sekarang kita lihat dulu menu wallpaper nya sehingga ada wallpaper yang bergerak ya yang ada tandanya yang kayak apa itunya tanda di atas warna gini tuh nanti artinya wallpaper itu bergerak ya agak dinamis gitu dan selebihnya wallpaper di rom bawah ini cukup banyak ya ditambahkan oleh developer pembuatnya ya dan juga pastinya link downloadnya akan saya taruh deskripsi untuk rom ini sendiri dan not perlu diketahui peringatan keras ya rom ini hanya untuk pengguna Asus Zenfone Max Pro M1 dan bukan untuk HP lainnya tolong dicatat ya setiap kali saya membuat video customer dan ya karena saya bahannya punya device Asus Zenfone Max Pro M1 jadi hanya ini yang saya pakai dan juga wallpaper bisa lihat sendiri disini ini cukup banyak pilihannya jika kurang kalian jangan menambahkan diri lewat galeri ya terserah kalian selihat tapi menurut saya wawah perbawaan saya sudah cukup banyak yang selesai cakep-cakep banget menurut saya dan juga di rom ini tidak ketinggalan ya ada yang namanya juga game space ya sama kayak game saya mungkin punya blackjack kemarin tapi sekarang agak sedikit beda ya fitur mungkin tidak sebanyak HP gaming gak jelas berbeda dan sini ada finetik mode ya kalau kalian tahu pemain gamer PC finetik ini adalah tim e-sport dari saya juga atau tapi ininya game PC layak e-sport game PC dan mau saya game face-nya saya belum coba ya karena saya aja baru menggunakan rom ini beberapa hari tapi saya sudah mencoba dulu pernah saya mencoba pbg dan itu bisa 90 fps ya semut 90 fps dan itu by default tanpa dibahapun pbg 90 fps dan ini rom ini cukup kencang yang lebih kencang daripada rom dari kemarin dan untuk kernel sedikit saya perlihatkan di sini untuk kernelnya saya menggunakan paper minty untuk baby ya hemat baterai dan juga bisa bisa mengganti karena sesuka kalian di rom ini tenang aja enggak akan butuh patah asal romnya sampai Android 10 ya jangan sampai jangan menggunakan kernel Android 11 ya karena takutnya crash dan botlook disini akan saya tampilkan sedikit untuk eh skor benchmark ya dari CPU test dan juga GPU mark benchmark ya oke dan mungkin sekian aja video kali ini sudah terlalu lama sekian dari saya silahkan request jika ada yang mau di request see you next time